Intro Inilah ikan koi yang harganya lebih mahal dari harga mobil. Ikan ini seharga 750 juta rupiah. Jenis koi kingirin yang menjadi juara Grand Champion B dalam kontes koi di gelanggang olahraga Singo di Mejopo Norogo. Selain jenis kingirin, juga ada jenis showa, koromo, dan beragam jenis lainnya yang bertanding di kelasnya masing-masing. Semua ikan yang dilombakan dalam kegiatan bernama Reokoi Shio ini adalah ikan impor dan ikan koi yang sudah dibudidayakan oleh peternak lokal. Namun harganya masih di atas 5 juta rupiah lebih. Bahkan ada yang harga jualnya 1 miliar rupiah. Ikan yang memiliki corak yang paling bagus, memiliki kulit sehat dan berpenampilan proporsional menjadi pemenangnya. Peserta kegiatan kontes ini berasal dari kota sekitar di antaranya Malang, Tulungagung, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Jakarta. Total ada 1.601 ekor ikan koi yang ikut kontes. Harapannya dengan diadakan kegiatan ini lebih banyak lagi warga yang mau budidaya ikan koi. Sebab masih terbuka potensi budidaya ikan asal Jepang ini. Kalau yang seperti ini tadi harganya yang kisaran kita kali ini berjualan 50 sampai 1 M. Ini akan dibuatnya Grand Champion. Bisa mewanya apa, Pak? Dari warna untuk badan, bodinya maksudnya. Ini impor dan kepalan. Jadi, saya pengen di sini itu kan biar orang itu teredukasi bahwa maksudnya koi itu ada peluang bisnisnya disini. Nah, kita nanti mencotoh seperti bitar, berdiri, tulungagung. Biar panorok ini nanti koi-nya itu semakin biar orang, dilirik. Nah, gitu, Pak. Nah, peluangnya itu sebenarnya besar, Pak. Jadi, di koi. Kalau kita ngomong ikan-ikan apa ya? Ikan konsumsi ya? Seperti lele, nila, gurami. Nah, kalau koi ini rata-rata itu jualnya bijian. Jadi, ketika ukur 5 cm juga bijian, 10 cm, 15 cm, sampai ukuran segini ini juga tetap bijian. Artinya luas, Pak? Luas. Harapannya pada masyarakat? Harapannya di Ponorogo ini tumbuh, itu tadi. Masyarakat ini tahu, mengetahui kalau ada nih, ini nggak cuma ternak itu, nggak cuma ikan ternak. Nilele, nila, gurami. Nah, ini ternak koi ini juga menjanjikan. Kontes ikan koi di Ponorogo ini bagian dari Liga Koi Indonesia yang digelar maraton di sejumlah kota. Puncaknya digelar final Liga Koi Indonesia yang akan dilaksanakan di Yogyakarta Desember nanti. Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda TV. Kosta di Ponsi, Kota di Ponsi. Kota di Ponsi. Terima kasih.